Nah justru saya tertarik ke pondok pesantren ini, karena pondok pesantren ini berbeda dengan pesantren yang lain. Kalau pesantren yang lain, yang datang... Pesantren ini kan beda dengan yang lain, seperti apa ini? Nah justru saya tertarik ke pondok pesantren ini, karena pondok pesantren ini berbeda dengan pesantren yang lain. Kalau pesantren yang lain, yang datang itu mungkin, mohon maaf, mereka sudah memiliki ahlak dan budi pekerjaan. Tapi yang datang ke sini, dengan penampilan, mohon maaf, tato dan yang lainnya. Jadi ini sangat luar biasa. Berarti para pakyainya di sini harus memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Mungkin saja orang yang datang ke sini, yang belum tahu tentang agama sedikitpun. Belum tahu sholat, belum bisa baca Quran, ataupun wudhu dan yang lain, bisa saja datang seperti itu. Karena emang situasi seperti ini. Jadi pesantren ini bisa disebut pesantren model ya. Di Gawa Barat, pesantren Anjal, anak kejalanan. Pak, mengenai giat hari ini, giat apa sih ke pondok pesantren di Pelabuhan Ratu ini? Hari ini saya ditugas oleh Pak Gubernur untuk ngabangkiakin Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Edi Prabowo. Karena beliau tidak bisa hadir. Tetapi juga sekaligus saya ditugas oleh beliau mendatangi pondok pesantren. Yang disampaikan yang pertama adalah tentang kesiapan COVID-19 yang sudah ada SK Gubernur-nya. Apakah pondok pesantren pertama sudah mendengar, sudah membaca? Alhamdulillah, dari pesantren yang tadi sudah mendengar dan membaca. Bahkan kesiapan pun mereka sudah menyatakan siap. Bahkan sudah ada yang melaksanakan. Tetapi untuk sempurnanya, mereka tetap meminta atau menunggu bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah provinsi pun akan memberikan bantuan berupa masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan, obat, vitamin, serta apa yang dibutuhkan sesuai dengan SOP yang ada. Harapan kami, para bupati dan wali kota, bisa memberikan bantuan kepada pondok pesantren. SK-nya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur kemarin untuk memberikan sedikit perhatian. Karena bupati dan wali kota pun butuh terhadap hiay dan ulama. Dalam rangka pembangunan manusia seru tukunnya. Sehebat apapun pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa ada pembangunan spiritual, tanpa ada pembangunan mental, tidak akan ada hasil yang manfaat. Ini Pak untuk pondok pesantren sendiri, sudah berapa banyak pondok yang menyatakan siap untuk protokol kesehatan? Pada prinsipnya, seluruh pesantren yang datangin, dari mulai Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, kemarin Kabupaten, terakhir kita Kabupaten Semedang, dan juga tadi pesantren Atak Tori Al-Fatir, kemudian sekarang di sini, pada prinsipnya mereka sih. Sekaligus, saya mensosialisasikan tentang perda pesantren. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekarang sedang menggodok perda pesantren, di mana perda pesantren adalah merupakan janji kami, janji rindu di saat kami kampanye. Kemarin, di saat awal kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, dibahas, tetapi oleh medagri disetok, karena belum ada turunannya, belum ada legalitasnya, yaitu belum ada undang-undang, jadi mentok. Nah, sekarang sudah ada undang-undang, kemarin sudah ditetapkan berapa tahun kebelakang, di saat hari santri, tanggal 22, kemudian kami melaksanakan kembali prosesnya. Tetapi sekarang juga ada kendala, apa kendalanya? Belum adanya PP. Undang-undang turunannya adalah PP, untuk implementasi dari undang-undang tersebut. Hari ini belum ada PP. Maka, saya berkonsultasi dengan para kiai hari ini, bagaimana nih, kami sudah semangat untuk membuat sebuah perda, tetapi PP-nya belum ada, apakah dilanjut atau tidak. Sebenarnya ini bisa dilanjut, kalau memang pihak DPRD-nya mau. Nah, makanya sekarang, salah satu bentuk dorongan kami kepada DPRD untuk melanjut membuat perda, sekalipun belum ada PP, konsultasi dengan para kiai. Itu bagaimana, dan termasuk juga nanti hari Jumat, kami akan mengadakan rapat lewat video conference, lewat Jum, akan menyampaikan pasal, ayat, poin-poin, yang akan dijadikan perda, mana koreksi dari para kiai dan para kuala. Nah, kalau besok hari Jumat mungkin setelah telekonferen, secara Zoom, hari ini langsung enak yakin sekaligus kami datang ke sini dengan harapan kita dapat barokahnya, dan minta doanya supaya Jawa Barat tetap emang, damai sejahtera, rakyatnya kuat, iman dan takwanya, dan juga tetap sesuai dengan harapan menjadi juara lahir. Ini kapan sih Pak akan dibukanya kembali Pondok Pesantren? Pondok Pesantren di Jawa Barat sudah diberikan keleluasan oleh Pak Gubernur untuk dibuka. Berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah Pak Gubernur, khususnya SLTA yang menjadi kewenangan kami, masih dilarang. Kemungkinan sesuai dengan informasi yang kami terima, Januari 2021. Kalau pesantren sudah diberikan kebebasan. Kenapa? Yang pertama, adanya permohonan dari para kiai, kiai merasa khawatir dengan terlalu lamanya santri ada di rumah. Hampir tiga bulan dari sejak bulan sebelum Ramadan, Sa'ban, Ramadan, sekarang sawal sudah tanggal 20 lebih. Nah, ini kan khawatir. Karena pendidikan di Pondok Pesantren bukan hanya pendidikan tekstual yang diberikan. Tapi ada pendidikan kontekstual. Kiai bicara tentang ibadah, kemudian kiai menjadi contoh. Itu yang menjadi tekstual. Kiai berbicara tentang itu dan kiai memberikan contoh. Kan contoh itu yang dibutuhkan. Kemudian kalau di pesantren kan ada pemaksaan. Untuk tahajud, untuk sholat tuha, baca Quran. Kalau sering dilakukan sekalipun terpaksa, akan menjadi kewajiban nantinya. Nah, kan banyak santri yang baru setahun, dua tahun di pesantren belum merasakan semacam itu. Maka khawatir ilmu yang sudah diberikan sekian tahun akan habis dengan banyaknya pendengaran, banyaknya perlihatan dan lingkungan. Yang kedua, adanya ketakutan rasa cinta terhadap Pondok Pesantren. Rasa ingin pesantren luntur. Di pesantren makan seadanya, tidur seadanya. WS juga ngantri di rumah, tidur pakai spiring bed kan begitu, TV dan handphone dan yang lainnya. Ini tuh. Maka Pak Gubernur sangat bijaksana, memberikan keluasan silahkan. Asal, ini asal. Asal satu, membuat pernyataan dari masing-masing Pondok Pesantren bahwa pesantren tersebut siap untuk melaksanakan protokol COVID yang ada dalam SK Gubernur. Kenapa Pak Gubernur bikin SK tersebut? Intinya adalah untuk masuk lukumat. Untuk kemaslahan umat menjaga masyarakat Jawa Barat supaya pesantren tidak menjadikan klaster baru dalam penyebaran COVID ini. Kemarin kan di Soekabung juga ada klaster gitu kan. Di Lembang juga ada klaster. Kami tidak mau. Pesantren jadi klaster baru dalam penyebaran. Apalagi Jawa Barat sekarang sudah di bawah satu nih. Sudah bagus. Kemarin kan 3%, sekarang sudah di bawah satu. Nah dengan dibukanya Pondok Pesantren, khawatir seperti itu. Maka pengetatan yang dibutuhkan oleh kami, oleh pemerintah. Cenah berdilaksanakan ke para Kiai, haturnuhuhun. Cenah berdilaksanakan, saya tidak akan membuat sebuah apapun kepada Pondok Pesantren. Karena kami memahami pasantren, Mabenteng, Serang, Sakolak. Sakolak sama bangunan anak-anak di pemerintah. Buru nak digajih. Siswa nak dipasihan biaya. Kiai. Kiai nak digajih. Bangunan anak-anak yang ngajengan. Itu kan kurikulumnya. Ya tetapi sekalipun begitu, kami pemerintah. Harus tetap melindungi. Harus tetap saya memiliki daulah. Sekalipun Pondok Pesantren seperti itu adanya. Makasih lagi sekali.